Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saudaraku semuanya khususnya para subscriber saya yang ada di channel Kibaguswijaya ini pada video kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang cukup menarik yaitu tentang 5 benda bertuah yang bisa menghilangkan kesialan sebelum saya menjawab menjelaskan kepada saudaraku semuanya silahkan untuk like dulu share kemudian subscribe channel saya tekan tombol loncengnya dan nantikan video saya setiap hari yang saya upload insya Allah bermanfaat untuk saudaraku semuanya jadi begini untuk tema kali ini yaitu 5 benda bertuah apa saja yang bisa menghilangkan kesialan seseorang oke yang pertama adalah tasbih bertuah tasbih bertuah ini adalah tasbih yang terbuat dari kayu maupun dari batu alami yang memiliki energi di dalamnya nah energi inilah yang bisa melunturkan kesialan seseorang jika digunakan untuk berzikir ya kemudian menggunakan tasbih biasa bagaimana ki? kalau tasbih biasa saya rasa tidak akan membantu karena untuk melunturkan energi buruk di dalam seseorang yang mengakibatkan kesialan itu harus pakai energi positif yang kuat yang berasal dari tasbih tersebut itu yang pertama pakai tasbih bertuah untuk referensi silakan kunjungi tasbihwali.com oke ya kemudian yang kedua adalah batu mustika berenergi penyembuhan biasanya batu mustika giyok bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif yang ada di dalam tubuh nah sehingga orang tersebut bisa semakin beruntung semakin jernih pikirannya karena orang yang pikirannya terlalu keruh ya banyak memikirkan macam-macam dia akan tidak konsentrasi akhirnya ketika dia naik motor nabrak ketika melakukan sesuatu teledor akhirnya tercedera nah itu adalah kesialan yang berasal dari energi negatif pikiran yang terlalu berkecamuk seperti itu jadi menggunakan batu mustika untuk penyembuhan batu giyok bisa kemudian yang ketiga adalah menggunakan sarana keris marmesem nah selain digunakan untuk memikat seseorang keris marmesem ini bisa dipakai untuk meningkatkan aura di dalam diri sendiri ya baik itu aura wibawa karisma daya tarik maupun aura yang berkaitan tentang keberuntungan seseorang ya insya Allah dengan menggunakan batu mohon maaf keris marmesem orang tersebut semakin percaya diri energinya juga semakin kuat ya keberuntungan juga akan semakin meningkat tentunya tadi berapa udah tiga ya oke yang keempat adalah menggunakan sarana azimah keberuntungan azimah keberuntungan ini harus sesuai dengan energi setiap pemakainya jadi tidak bisa dipakai sembarang orang harus disesuaikan dulu dengan pemakainya biasanya dengan cara melakukan penyalahrasan energi nah dengan begitu energi dari azimah ini cocok dengan pemakainya ya itu yang keempat ya saudaraku semuanya oke kemudian benda bertuah yang cocok untuk menghilangkan atau melunturkan kesialan seseorang adalah kijing bungkem nah kijing bungkem ini adalah benda spiritual mirip kolbuntet tapi bukan kolbuntet ya seperti kerang seperti kerang yang sudah memfosil ribuan tahun yang lalu kemudian fosil tersebut punya energi dari alam nah itu bisa melunturkan kesialan seseorang ya itu bisa dipakai untuk melunturkan kesialan orang yang menggunakannya oke tadi sudah lima ya oh iya saya tambahin jadi enam ya bonus ini yang keenam adalah menggunakan garam ruatan nah garam ini bisa didapatkan dengan cara melakukan ritual terlebih dahulu ya mengisikan energi ke dalam sebuah media garam nah media garam nanti bisa ditaburkan sekeliling rumah ataupun dipakai untuk mandi ya untuk melunturkan kesialan dalam tubuh seseorang karena sial itu tidak enak sekali loh ya kalau hal asmara anda sial ketika anda berumah tangga misalkan sering cekcok dengan istri misalkan ya ini gara-gara asmara anda selalu sial ada saja masalah yang datang nah di bagian pekerjaan misalkan anda kerja dimarai bos karena anda teledor ini termasuk kesialan anda dalam hal asmara lagi misalkan ditolak wanita kemudian diselingkui pasangan ini termasuk kesialan dalam hal asmara yang harus segera di hilangkan dari tubuh anda begitu oke tadi adalah enam benda bertuah yang bisa melunturkan kesialan dalam diri seseorang ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saudaraku semuanya jika berminat memahari salah satu dari benda tersebut silahkan hubungi saya nomor saya ada di deskripsi maupun di video kali ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati